Halo Gamers, kembali bersama gue Steli dari PSGameshop Kali ini nih gue mau unboxing game legendaris nih Chrono Cross akhirnya di remaster ya Buat kalian nih gamers-gamers jadul ya Yang dulu sempet main game ini di PS1 Pasti kalian udah gak sabar ya buat mainin game ini ya Akhirnya ya di remaster Biapun kata orang remasternya gak bagus atau gimana Tadi tetep-tep gue koleksi karena gue suka banget sama di game Oke jadi kita mau unboxing game-nya gimana Dalamnya gimana terus kita mau langsung mainin di Switch ini ya Oke gamers tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dulu video ini ke temen-temen kalian Ah ini gamenya Yang belakangnya seperti ini ya Mari kita buka Bisa gak ya? Bisa Bisa It's Nah Paling enak itu memang unboxing game yang baru ya Feelnya beda gitu Oke Buka di dalemnya ada sesuatu Ya pasti ada gamenya sih Wow Kosong Oke Inilah game jaman sekarang ya Gini Gini Ini Kosong Tidak ada manual Padahal disediain disini Pasalannya gitu bikin manual kan Ini untuk Nintendo juga nih ya Tolong kayak bikin manual atau minimal covernya double gitu ada tambahan Oke Ini gamenya Kita lihat Ini ASI Ya Apa perlu buat Nye E E E Oke E Nah ASI 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 ya Jadi Aman-aman aja Sekarang gamenya mau masukin ke Nintendo Switch Kita ubah posisi dulu Nah Ini gue mau masukin gamenya ke dalam Switch ya Lihat Eh Gak ada Oh ada game Sorry Pas main Kirby Chrono Cross The Radical Dreamer Ternyata ada update Oke Kita update dulu ya Di pausanya Oke Ini udah selesai update ya Langsung kita coba mainin Square Enix Oh Ini tampilan awal ya Radical Dreamers ini visual novella si Chrono Cross ini yang sebelumnya belum pernah rilis di luar Jepang Ini Grafiknya bisa kita pilih antara classic atau new screen full zoom normal normalnya Langsung kita coba Ini VFX nya sama kayak PS1 dulu ya eh bisa di-skip Oke ke awal cross press any button the new game dong SD Rumble bisa ada SD Rumble nya di-own aja kontrolnya disini kecil-kecil tapi nggak tahu kayak kenapa kagak seperti ini udah pake nama yang biasa aja beneran SD Rumble ada dong ini waktu VFX begini nih geter ini oh bisa di ini juga pasal bagian ini juga geter nih masih SD Rumble oke ini graphicnya udah dibikin baru ya sininya juga baru nih wuuh layar yang normal itu ya layarnya satu banding satu begini ya jadi sampingnya ini nggak bordernya seperti ini nggak separa yang dikira masih bagus-bagus aja oke nah ini bagian battle-nya nih pos nih di pokok pos cuma HD SD Rumble kok ini nggak ada apa-apa attack oh 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 langsung mati nah ini ada pilihan nih do not heal lah apa gimana Nah ini ada pilihan nih do not heal lah apa gimana karena belum butuh, level up langsung gitu setelah lawan musuh, level up itu setelah nanti lawan boss disini kita bisa lihat nih settingannya, customize SD number, jadi kita bisa, kita kan default itu kan jalan, jadi kalau pencet B itu lari ini kita bisa nih, digital aja lagi, masa analog ke PS1 oh ini bikin cepet, ini bikin lama, pencet ini, ini bikin lama, pencet ini, bikin cepet, cepet, cepet bikin cepet nih, battle juga semuanya jadi cepet bisa juga dibikin, jadi lama oke wuuu, langsung nah intinya ini, kalau pernah main di versi PS1 nya, kata orangnya, versinya begini, 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 enggak, gak keliatan banget, banget gimana gitu oke sama-sama aja bagus kok oke, begitu mungkin disitu begitu saja ya, kita kali ini, tetap gimana gamers jadi game ini nostalgia banget ya mainin game ini waduh bener Wah sabar sih mau mainin game ini ntar pulang mau langsung coba tamatin ya bisa gak kayak dulu tamatin inget banget dulu di PS2 eh PS1 itu dulu dua disc ya ini gamenya oke lah gamers jadi sampai disitu aja video unboxing kita kali ini sampai bertemu di video-video lainnya ya bye bye bs-e PS2 game shop bs-e PS2 game shop bs-e PS2 game shop your gaming partner bs-e PS2 game shop